Ini momentum bulan sawal itu bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam adalah momentum yang sangat konis. Kenapa? Karena itu merupakan lanjutan dari pengaitan keimanannya kepada Allah SWT. Kaitan dengan program KKPPK, Keluarga Perencanaan Pembangunan Keluarga di Kalimantan Barat, maka ini momentum yang sangat strategis karena ini merupakan satu momentum dalam langkah melaksanakan atau mengimplementasikan fungsi-fungsi keluarga. Keluarga itu adalah modal dasar, keluarga itu adalah modal utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang nanti akan melajukan pembangunan masa yang sebarang. Keluarga itu harus dilakukan pembinaannya sehingga keluarga-keluarga Indonesia itu menjadi keluarga yang pertahanan. Ketahanan dalam arti kata tahan terhadap hal-hal yang negatif maupun terhadap hal-hal mudahan dari Indonesia. Di program kita, pembangunan ketahanan keluarga itu menjadi pertama karena itu yang diamanakan dalam hal-hal yang berubah. Bahwa pembangunan ketahanan keluarga menjadi salah satu tugas fungsi BKKBN, Badan Kepenurukan Keluarga Perencanaan Nasional. Kali ini kita mulai dari momen itu di lingkup ASN BKKBN bersama kita yang selama ini sudah berita sama kita, baru-baru untuk melaksanakan sosialitas tentang pentingnya pembangunan dan ketahanan keluarga. Terutama dalam hal mengimplementasikan fungsi yang pertama dari lapangnya keluarga yaitu fungsi agama sekitar keluarga-keluarga yang ini publik. Jadi kita membangunan dan kejaran ini bisa melaksanakan fungsi agamanya di dalam keluarga yang masing-masing. Khusus bagi ASN BKKBN sebagai petugas yang melakukan sosialisasi contang pembangunan ketahanan keluarga itu sangat penting karena akan menjadi teladan, akan menjadi contoh, akan menjadi ikonnya orang BKKBN itu di lingkungannya masyarakat menjadi cuat. Contoh bagi masyarakat sehingga pada saat dia melakukan sosialisasi kepada masyarakat, saudaranya itu tidak akan lagi menjadi sesuatu yang sulit.